Buah mengkudu Buah mengkudu merupakan buah asli yang berasal dari Asia Tenggara, buah ini berbentuk lonjong dan terdapat bintik-bintik kecil pada bagian kulitnya. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak menyukai buah mengkudu karena aromanya yang sangat menyengat sekali. Pada umumnya buah mengkudu banyak dimanfaatkan dengan cara membuat menjadi rujak, jus, dan masakan. Namun sebelum mengonsumsi buah satu ini, Anda harus mengetahui jenis buah mengkudu yang berbahaya dan tidak. Dilansir dari manfaat, coit, buah mengkudu saat ini ada sekitar 80 jenis. Di mana 20 jenis diantaranya bisa kita konsumsi, sedangkan 60 jenis mengkudu lainnya beracun, atau dengan kata lain berbahaya apabila kita konsumsi. Maka dari itu, sebelum mengonsumsi buah mengkudu lebih baik Anda tanyakan terlebih dahulu kepada ahlinya ya. Nutrisi dan kandungan buah mengkudu Khasiat buah mengkudu untuk pengobatan buah mengkudu matang lebih menyehatkan dan bernutrisi. Sudah banyak sekali penelitian yang mampu membuktikan kandungan buah mengkudu itu sangatlah berkhasiat sekali bagi kesehatan. Seperti yang telah dikutip dari penelitian NCCAM, berikut ini kandungan nutrisi buah mengkudu yang wajib Anda ketahui. Zat terpenolot nutrisi, protein, mineral, antioksidan, DLL, zat antibakterial, pseudomonas aeruginosa, protens morganii, escericia coli dan bacillus subtilis, staphylococcus aureus, zat antikanker, mampu menghambat pertumbuhan selenomengail, zat bioaktif, zat iriduit serata setil metilmorindone asam kapril, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri tanaman mengkudu atau pes Ada banyak sekali tanaman yang hampir mirip dengan mengkudu atau pes, oleh sebab itu sebelum mengonsumsinya Anda harus mengetahui ciri-ciri tanaman mengkudu atau pes yang asli ada pun ciri-cirinya antara lain. Pohon-pohon mengkudu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, biasanya hanya mencapai ketinggian 4-6 meter saja selain itu pohon mengkudu kaku. Akarnya tunggang, dan memiliki dahan yang kasar. Sedangkan untuk warna pohonnya, lebih kecoklat abu-abuan. Daun-daun pohon mengkudu memiliki ukuran yang cukup tebal, berhadap-hadapan, rata, dan biasanya besar-besar. Bunga pada bagian bunga, ciri tanaman mengkudu adalah berbunga hampir mirip dengan corong sepanjang 1.5 cm dan memiliki tangkai bunga sepanjang 4 cm. Apabila tanaman mengkudu yang Anda temukan tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut, maka stop jangan konsumsi buah dari tanaman tersebut. Bisa jadi itu bukan mengkudu melainkan tanaman lain. Khasiat buah mengkudu bagi kesehatan tubuh Manfaat buah mengkudu untuk kesehatan jus buah mengkudu itu menyehatkan. Nah setelah Anda mengetahui apa saja kandungan mengkudu dan ciri-cirinya, mari kita lanjutkan ke pembahasan mengenai manfaat buah mengkudu untuk kesehatan semua khasiat mengkudu di bawah ini berasal dari kandungan-kandungan senyawa berkhasiat di dalamnya. 1. Menghilangkan sakit kepala Sakit kepala dapat muncul karena adanya penegangan pada bagian otot dan saraf pusat. Meski hanya sebatas sakit kepala ringan, tetapi jika dibiarkan itu akan sangat berbahaya sekali. Menurut penelitian, manfaat buah mengkudu untuk mengobati sakit kepala terbilang cukup besar sebab dalam buah berjulu pes ini mengandung senyawa analgesik sebesar 75%. Tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit kepala saja, tetapi kandungan analgesik tersebut juga terbukti mampu mengurangi rasa nyeri. Bahkan keampuhannya melebihi morfin sulfat. 2. Menurunkan tekanan darah tinggi, hipertensi Khasiat buah mengkudu bagi hipertensi yang Anda alami juga tidak boleh dianggap sepiler. Buah satu ini dipercaya mengandung senyawa kseronin, kandungan senyawa inilah yang sangat berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah. Selain membantu menurunkan tekanan darah, kandungan zat fitonutrien yang terdapat dalam mengkudu dipercaya juga mampu melebarkan pembuluh darah, sehingga akan meringankan kinerja organ jantung Anda secara maksimal. 3. Melancarkan sistem pencernaan Tidak hanya buah pepaya saja yang kaya akan serat, tetapi buah mengkudu pun juga termasuk buah yang kaya akan kandungan tersebut. Bahkan kandungan serat pada mengkudu bisa dikatakan lebih berkhasiat daripada buah pepaya. Ada banyak sekali manfaat buah mengkudu bagi pencernaan, mulai dari melancarkan bab sampai dengan mengatasi adanya di area atau di sentri. Untuk mendapatkan khasiat buah peis tersebut, Anda dapat mengonsumsinya secara langsung dan juga membuatnya menjadi jus segar. Namun usahakan sebelum mengonsumsi makanan dalam porsi besar setiap harinya. Baca juga, manfaat pepaya kaya serat. 4. Anti-inflamasi Peradangan dapat terjadi di mana saja, mulai dari sendi sampai peradangan pada bagian kulit untuk mencegah dan mengatasi kondisi tersebut. Ada baiknya Anda memperbanyak konsumsi buah mengkudu. Buah mengkudu mengandung senyawa yang bersifat anti-inflamasi, senyawa inilah yang membantu kita mengatasi dan mencegah adanya peradangan. Bahkan apabila dikonsumsi secara rutin, kandungan analgesik pada buah tersebut akan sangat mujarab untuk mengurangi rasa nyeri akibat peradangan tersebut. Terkait, manggis juga mengandung anti-inflamasi. 5. Mampu meningkatkan sistem imun tubuh Inilah manfaat buah mengkudu bagi kesehatan yang sebenarnya. Mengonsumsi mengkudu secara rutin menurut para ahli akan sangat baik untuk meningkatkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Buah mengkudu mengandung berbagai macam mineral alami, peptida, vitamin C, E, dan kunzim Q10. Kandungan-kandungan tersebutlah yang menjadi alasan khasiat buah mengkudu bagi sistem imun sangatlah besar sekali. Dengan meningkatkan sistem imun tubuh, maka tubuh Anda tidak akan mudah terserang penyakit. Terutama penyakit-penyakit ringan seperti flu, batuk, pilek, pusing, masuk angin, dan sejenisnya. 6. Membunuh kuman dan bakteri dalam tubuh Musuh terbesar manusia adalah kuman dan bakteri, sebab dari kedua makhluk biotik ini tubuh kita akan sangat mudah sekali terserang yang namanya penyakit. Baik itu penyakit dalam ataupun luar. Namun dengan mengonsumsi buah mengkudu Anda akan terhindar dari serangan kuman dan bakteri tersebut karena dalam buah ini mengandung senyawa antrakuionon dan terpana yang bersifat antibakterial. 7. Membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh Kolesterol dalam tubuh kita pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni kolesterol jahat, LDL, dan kolesterol baik, HDL. Apabila kadar LDL lebih tinggi dari HDL, maka Anda akan mudah terserang penyakit berbahaya. Mulai dari stroke sampai dengan serangan jantung. Mereka juga menambahkan, untuk mendapatkan manfaat buah mengkudu satu ini kita dapat mengonsumsi air rebusannya secara rutin setiap harinya. 8. Mencegah kanker Manfaat buah mengkudu berikutnya adalah mencegah kanker. Penyakit mematikan nomor 2 setelah jantung ini mudah sekali menyerang tubuh kita menariknya lagi sampai sekarang belum ada obat kanker, oleh sebab itu langkah pencegahan haruslah Anda lakukan. Menurut para ahli herbalis, buah mengkudu mengandung senyawa antioksidan yang cukup tinggi kandungan antioksidan dalam buah mengkudu inilah yang dipercaya bermanfaat mencegah radikal bebas penyebab munculnya kanker. 9. Mengobati asam urat Asam urat tidak boleh kita anggap sepele, meski gejalanya hanya muncul beberapa saat saja tapi jika dibiarkan penyakit tersebut akan menyebabkan gagal ginjal dan bahkan strut. Untuk mengobatinya, Anda dapat mengonsumsi buah peis atau mengkudu secara langsung. Kandungan buah satu ini mengandung senyawa iridioi tinggi yang mampu menurunkan kadar asam urat dalam diri Anda. Selain membantu menurunkan kadar asam urat, kandungan iridioi tersebut juga mampu mengurangi rasa sakit dan nyeri akibat peradangan sendi yang diakibatkan oleh penumpukan asam urat. 10. Mengatasi penyakit diabetes Sebenarnya sampai sekarang belum ada obat yang pasti untuk penyakit diabetes, namun ada beberapa bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk mengontrol kadar gula agar tidak terlalu tinggi sehingga penyakit diabetes tidak akan mengancam. Dipercaya manfaat buah mengkudu bagi diabetes sangatlah besar, sebab dalam buah satu ini mengandung senyawa proxeronin yang mampu mengontrol kadar gula dalam darah tubuh kita. Tidak hanya berguna untuk mengontrol kadar gula dalam darah saja, tetapi jika mengonsumsi buah mengkudu secara rutin, penyakit diabetes dapat Anda cegah sejak dini. 11. Mengobati gondok Penyakit gondok dapat muncul disebabkan karena adanya pembengkakan pada bagian kelenjar tiroid. Untuk mengatasinya banyak sekali ahli yang menyarankan agar mengurangi konsumsi garam setiap harinya. Selain mengurangi konsumsi garam, Anda juga dapat mengonsumsi buah mengkudu secara rutin. Menurut penelitian, buah satu ini akan membantu mengurangi pembengkakan yang ada dalam kelenjar tiroid secara bertahap. 12. Menangkal radikal bebas berbahaya Efek buruk radikal bebas ada sangatlah merugikan bagi diri kita. Karena adanya radikal bebas tersebut, sel-sel tubuh kita akan mengalami kerusakan, terutama sel-sel pada bagian DNA. Seperti pengaruh buruk radikal bebas matahari, UVB, polusi udara, suara, dan masih banyak lagi. Buah mengkudu mengandung senyawa yang bersifat bioaktif, sifat senyawanya inilah yang sangat baik untuk menangkal radikal bebas penyebab kerusakan sel tersebut. Maka dari itu, konsumsi buah mengkudu secara rutin agar tubuh Anda terhindar dari efek buruk radikal bebas. 13. Melancarkan sistem peredaran darah Tidak lancarnya sistem peredaran darah dapat disebabkan karena adanya penyempitan pembuluh darah. Apabila peredaran darah tidak lancar dan dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka akan menyebabkan munculnya penyakit berbahaya dalam tubuh. Menurut para ahli, buah mengkudu mengandung zat scopolatin yang berkhasiat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga mengonsumsi buah mengkudu secara rutin akan sangat berkhasiat untuk melancarkan sistem peredaran darah. 14. Mengobati adanya infeksi Infeksi dapat muncul disebabkan karena adanya pengaruh kuman dan bakteri pada bagian tubuh kita, baik pada bagian tubuh luar ataupun bagian tubuh dalam. Manfaat buah mengkudu bagi infeksi sangatlah besar sekali, sebab buah satu ini mengandung senyawa antiseptik yang mampu mengatasi adanya infeksi akibat dari bakteri dan kuman. Untuk mendapatkan khasiat mengkudu bagi infeksi, silakan konsumsi buahnya secara langsung dalam keadaan mentah, namun apabila infeksi terjadi pada bagian luar, oleskan halusan buah tersebut langsung pada bagian yang bermasalah. 15. Meredakan adanya batuk dan pilek Batuk dan pilek merupakan penyakit ringan, bahkan semua orang pasti pernah mengalami penyakit tersebut. Munculnya batuk dan pilek dapat disebabkan karena adanya pengaruh virus, terutama virus influenza. Anda dapat meredakan batuk dan pilek tersebut dengan mengonsumsi buah mengkudu secara rutin, dipercaya kandungan antibakterial dan antiseptik dalam buah satu ini akan mampu memusnahkan semua virus penyebab batuk dan pilek tersebut. Caranya, siapkan dua buah mengkudu yang sudah matang dan segar campurkan buah mengkudu tersebut dengan bubuk daun bujanggut setelah tercampur rebuslah dalam dua gelas air sampai menyisakan satu gelas saja. Kemudian saring dan konsumsi satu gelas air rebusan tersebut secara rutin dalam dua kali sehari. Catatan, pengobatan ini awalnya akan menimbulkan rasa gatal pada bagian tenggorokan, tetapi rasa gatal tersebut akan hilang dengan sendirinya seiring Anda mengonsumsinya secara rutin. 16. Mengobati sakit kuning Sakit kuning dapat muncul disebabkan karena adanya penumpukan bilirubin pada bagian jaringan dan sel tubuh munculnya penyakit ini ditandai dengan kulit menguning, wajah pucat, lemas, dan bahkan berat badan menurun cukup drastis. Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh University of Chicago mampu membuktikan bahwa manfaat buah mengkudu bagi pengobatan penyakit kuning sangatlah besar sekali. Kandungan senyawa bioaktif dan mineral alami dalam buah mengkudu dipercaya mampu menghancurkan penumpukan bilirubin yang ada pada bagian jaringan atau sel tubuh tersebut. Dengan demikian, mengonsumsi buah mengkudu secara rutin akan sangat baik untuk mengobati penyakit kuning. 17. Menyembuhkan infeksi peradangan pada usus Peradangan pada bagian usus dapat disebabkan karena pengaruh kuman dan bakteri dari makanan-makanan yang telah kita konsumsi. Munculnya peradangan usus ditandai dengan rasa nyeri, perih, dan bahkan keluarnya darah saat bab. Untuk mengobati peradangan usus tersebut Anda dapat mengonsumsi buah mengkudu mentah secara rutin sebab menurut para ahli, buah mengkudu mengandung zat scolopetin yang bersifat antibakterial. Dengan sifatnya inilah semua bakteri penyebab peradangan tersebut dapat dimusnahkan. 18. Mengobati adanya peradangan pada lambung Sama halnya dengan khasiat mengkudu bagi peradangan usus, peradangan pada lambung juga bisa Anda obati dengan konsumsi buah mengkudu secara rutin. Munculnya peradangan lambung ditandai dengan rasa mulas, perih, dan bahkan nyeri, hampir mirip gejala maak. Untuk mengatasinya, rebuslah buah mengkudu dan konsumsi air rebusannya secara rutin. Dengan kandungan zat scolopetin yang bersifat antibakterial dan ani-inflamasi, peradangan yang Anda alami akan sembuh dengan sendirinya. 19. Mampu mengatasi keracunan Penelitian yang dilakukan di University of Yale telah membuktikan bahwa manfaat buah mengkudu untuk detoksifikasi racun sangatlah besar. Penelitian ini dilakukan dengan 5 orang pasien yang mengalami keracunan. Terbukti setelah mengonsumsi buah mengkudu, 4 orang diantaranya sembuh dari keracunan tersebut. Keracunan dapat muncul disebabkan karena berbagai macam faktor, mulai dari makanan yang kadaluarsa sampai dengan keracunan obat-obatan tertentu. Adapun ciri-ciri orang keracunan antara lain, muka pucat sering mengalami pusing sakit perut mual-mual dan bahkan muntah sering bap atau mengalami diare. 20. Mengobati peradangan pada bagian tenggorokan Munculnya radang tenggorokan dapat disebabkan karena bagian organ tersebut mengalami luka, baik luka dalam porsi kecil ataupun besar. Dengan senyawa antibakterial dan anti-inflamasinya, buah mengkudu sangatlah bermanfaat untuk mengatasi adanya peradangan pada bagian tenggorokan. Untuk mendapatkan khasiat mengkudu bagi radang tenggorokan, silakan Anda konsumsi buah tersebut dalam keadaan mentah. Terutama buah mengkudu yang sudah mengeluarkan bau cukup menyengat. Manfaat buah mengkudu untuk kesehatan tubuh konsumsi mengkudu mentah lebih berkhasiat. 21. Menyembuhkan infeksi bronkitis Infeksi pada bagian bronkitis dapat disebabkan karena pengaruh dari bakteri dan kuman. Bakteri dapat menyerang bronkitis melalui saluran pernapasan, terlebih apabila Anda selalu bernapas menggunakan mulut. Adanya infeksi bronkitis tersebut dapat Anda sembuhkan dengan mengonsumsi buah mengkudu. Karena buah satu ini mengandung senyawa antibakterial yang mampu membunuh kuman dan bakteri penyebab infeksi bronkitis. 22. Mengobati adanya peradangan pada kulit Khasiat buah mengkudu selanjutnya adalah mampu mengatasi radang kulit. Munculnya peradangan pada kulit disebabkan karena pengaruh radikal bebas, terutama radikal bebas dalam bentuk sinar matahari. Ruam merah, perih, kering, dan bahkan berdarah merupakan tanda bahwa kulit Anda sedang mengalami peradangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Anda dapat menggunakan haluskan buah mengkudu sebagai masker kulit. Dipercaya dengan kandungan senyawa scolopetin yang bersifat anti-inflamasi, buah satu ini mampu mengatasi adanya peradangan pada bagian kulit Anda. 23. Mengobati adanya sakit gigi Sakit gigi dapat muncul disebabkan karena adanya masalah gigi berlubang. Munculnya masalah-masalah kesehatan gigi ini disebabkan karena adanya bakteri dan kuman dalam mulut. Untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada dalam mulut, Anda dapat mengonsumsi buah mengkudu. Meski baunya sangat menyengat, tetapi konon katanya mengunya buah mengkudu akan membantu menyegarkan nafas Anda secara alami. 24. Mempercepat proses penyembuhan luka bakar Luka bakar dapat menyebabkan sel-sel kulit menjadi mati. Apabila sel kulit sudah mati, maka akan muncul yang namanya flek atau noda hitam pada bagian kulit tersebut. Untuk mempercepat regenerasi sel-sel kulit baru pada bagian luka tersebut, Anda dapat menggunakan masker buah mengkudu. Sebab dalam buah satu ini mengandung senyawa terpenuh yang berkhasiat untuk mempercepat proses penyembuhan luka, dengan melakukan regenerasi sel kulit baru secara maksimal. 25. Mengatasi penyakit borok Khasiat buah mengkudu satu ini patut untuk Anda coba. Buah mengkudu mengandung senyawa antibakterial yang cukup tinggi, kandungan antibakterial ini dipercaya mampu membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit borok. Agar khasiat mengkudu tersebut bisa Anda dapatkan, silakan tempelkan halusan buah mengkudu pada bagian borok secara rutin setiap sehabis mandi. 26. Mengobati adanya disentri Disentri menjadi pembunuh balita nomor satu sejak beberapa tahun terakhir ini, munculnya disentri dapat disebabkan karena adanya infeksi bakteri bernama sigeladusenteriae. Bakteri tersebut bisa Anda musnahkan dengan mengkonsumsi buah mengkudu. Karena dalam buah mengkudu mengandung senyawa antibakterial dan antiseptik yang berkhasiat untuk membunuh segala jenis bakteri. 27. Mengatasi adanya diare Hampir sama dengan disentri, diare dapat muncul disebabkan karena bakteri. Akan tetapi untuk diare bakterinya berbeda spesies. Bakteri penyebab diare salah satunya adalah Echoli. Selain mengandung serat cukup tinggi, buah mengkudu juga mengandung senyawa antibakterial yang mampu membunuh bakteri penyebab diare tersebut. 28. Mampu meningkatkan energi tubuh secara maksimal. Apakah Anda sering mengalami lemas dan lesu? Jika hal tersebut benar demikian, maka Anda dapat mengatasinya dengan konsumsi buah mengkudu secara rutin setiap harinya. Dengan kandungan kalori dan protein yang cukup, buah mengkudu tidak hanya menambah energi tubuh Anda saja, tetapi buah satu ini juga akan membantu membangun selada jaringan tubuh secara maksimal. 29. Mampu mengurangi rasa sakit. Munculnya rasa sakit dapat disebabkan karena berbagai macam faktor, mulai dari peradangan sampai dengan adanya luka pada bagian tubuh tertentu. Untuk mengurangi rasa sakit tersebut banyak ahli menyarankan agar mengonsumsi buah mengkudu secara rutin. Dalam buah mengkudu mengandung senyawa anti-inflamasi, analgesik, dan zat bioaktif. Kandungan-kandungan senyawa inilah yang dipercaya mampu membantu Anda dalam mengurangi rasa sakit. 30. Meredakan demam tinggi. Baik demam pada anak ataupun orang dewasa bisa Anda obati dengan memanfaatkan buah mengkudu. Berikut cara mengobati demam dengan menggunakan buah mengkudu. Siapkan dua buah mengkudu matang dan sudah berbau, serta satu batang kencur ukuran sedang. Haluskan kedua jenis bahan tersebut dan campur sampai merata. Rebuslah campuran bahan tersebut dalam dua gelas air sampai menyisakan satu gelas air rebusan saja saring. Lalu konsumsi rebusan herbal alami ini secara rutin dalam dua kali sehari. 31. Mengobati tumor. Tumor merupakan sebuah penyakit yang muncul disebabkan karena adanya pertumbuhan sel secara abnormal. Tumor dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni tumor jina dan tumor ganas. Kedua penyakit tumor tersebut dapat Anda atasi dengan menggunakan halusan buah mengkudu. Caranya dengan menempelkannya pada bagian benjolan tumor. Namun apabila tumor terletak di dalam tubuh, Anda dapat mengonsumsi air rebusan buah mengkudu tersebut. 32. Menghilangkan kulit bersisik. Munculnya kulit bersisik dapat disebabkan karena kelembaban telah hilang. Apabila kulit bersisik tersebut dibiarkan dalam waktu yang lama, maka akan menyebabkan munculnya penuaan-penuaan dini. Seperti keriput, kusam, kerutan, dan bahkan garis-garis. Buah mengkudu mengandung senyawa yang bersifat sebagai pelembab, selain berkhasiat melembabkan kulit. Kandungan senyawa bioaktif dalam mengkudu juga akan membantu pengelupasan sel-sel kulit mati penyebab bersisik tersebut. 33. Menjaga kesehatan tulang dan mengoptimalkan pertumbuhannya. Buah mengkudu mengandung metil, asetil, dan asam kapril. Kandungan-kandungan senyawa inilah yang menjadi alasan manfaat mengkudu bagi tulang sangatlah besar sekali. Kandungan tersebut tidak hanya mampu menjaga kesehatan tulang saja, tetapi kandungan tersebut juga mampu mengoptimalkan pertumbuhan tulang dan menjaga kekuatan tulang secara alami. 34. Mengobati ambeian. Meski hanya sebuah bejolan kecil, tetapi apabila ambeian dibiarkan akan sangat berbahaya sekali sebab ambeian tersebut akan berubah menjadi tumer dan bahkan kanker yang mematikan. Anda dapat mengatasi ambeian tersebut dengan cara mengonsumsi air rebusan buah mengkudu secara rutin setiap harinya. Dengan kandungan anti-inflamasi, antioksidan, antibakterial, dan mineral alaminya, buah mengkudu akan membantu proses penyembuhan pada ambeian. 35. Mengobati berbagai macam gangguan kesehatan kulit. Jerawat, komedo, panu, kadas, kurap, kutu air, dan sejenisnya merupakan masalah kesehatan kulit yang sering kita derita. Munculnya gangguan-gangguan tersebut dapat disebabkan karena adanya pengaruh kuman dan bakteri. Akan tetapi, Anda dapat mengatasi berbagai macam masalah tersebut dengan mengoleskan buah mengkudu secara rutin setiap harinya. Tidak hanya membantu mengatasi berbagai gangguan tersebut saja, tetapi buah mengkudu juga baik untuk menjaga kesehatan kulit. Bahaya dan efek samping buah mengkudu Buah mengkudu sebenarnya sangat aman apabila dikonsumsi sesuai dengan resep dan saran dokter, namun apabila sudah kelewatan mengkudu bisa menjadi senyawa mematikan bagi diri Anda sendiri. Buah mengkudu tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui buah satu ini akan menyebabkan kandungan Anda mengalami keguguran, sebab mengkudu banyak digunakan sebagai herbal aborsi. Selain itu pada ibu yang menyusui, mengkudu akan menimbulkan efek racun pada asi Anda. Penderita masalah ginjal dalam buah mengkudu mengandung senyawa kalium yang cukup tinggi, kandungan kalium ini akan sangat berbahaya apabila dikonsumsi penderita batu ginjal. Oleh sebab itu, apabila Anda mengalami masalah ginjal jangan konsumsi buah tersebut. Penyakit liver bagi Anda yang menderita penyakit liver harap tidak mengonsumsi buah mengkudu, sebab kandungan mineral dalam buah satu ini dipercaya akan menganggu kinerja hati liver Anda. Itulah sajian informasi seputar manfaat buah mengkudu untuk kesehatan dan efek sampingnya. Sebelum mengonsumsi buah satu ini, lebih baik Anda konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter, agar mengetahui takaran yang pas sesuai dengan dosis masing-masing. Semoga bermanfaat.